Saudara-saudara sekalian, Pak SBY, Pak AHI, terima kasih Pak AHI bersedia untuk mendampingi saya di beberapa tempat. Kita melihat sekarang justru koalisi kita yang memberi tempat yang sangat luas untuk pemimpin-pemimpin muda. Dan inilah yang saya katakan bahwa kami, generasi kami ini harus menjadi jembatan bagi generasi muda untuk liwat dan untuk ambil alih estafet, mengambil alih kepimpinan. Kami generasi yang digembleng oleh generasi pembebas. Angkatan 45 adalah generasi pembebas. Angkatan pembebas, the generation of liberation, mereka yang memimpin perjuangan kemerdekaan sampai merdeka. Itu angkatan 45. Kemudian ada angkatan, bisa dikatakan angkatan rantara, antara. Sekarang kita ini yang saya sebut angkatan jembatan. The bridge untuk yang muda-muda harus tampil karena kami tidak rela tinggalkan panggung. Kalau kita tidak yakin pengganti-pangganti generasi kami adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang idealis, orang-orang yang cakep, cerdas, semangat, dan selalu menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Baru kita rela, silahkan. Dan saya kira tadi saya semakin yakin bahwa Demokrat punya kader-kader yang hebat. Di partai-partai lain juga, mereka lah yang kita yakin akan berbuat yang lebih baik lagi untuk bangsa dan negara kita. Sekali lagi, saya tadi sudah saya sebut, berkali-kali saya sebut bahwa saya sangat optimis bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimuthi Yudhino akan tampil sebagai pemimpin yang hebat untuk bangsa Indonesia.